Dan untuk melengkapi kuliah kemarin saya sudah kirimkan video teori dan perhitungan kesimpanan pasarnya Sudah saya upload di Youtube dan semoga sudah ditonton Sehingga materi kesimpanan pasar bisa kita selesaikan Kemudian sekarang materi berikutnya adalah analisis pulang pokok atau break event point Jadi hari ini kita di kuliah akan membahas tentang materi analisis pulang pokok Yang presentasi adalah Salma dan Dea Julia Silakan, siapa yang duluan presentasi? Salma atau Dea? Salma Pak Salma ya, oke silakan Salma bisa menampilkan presentasinya Nanti setelah Salma presentasi baru Dea Julia yang akan presentasi ya Jadi nanti teman-teman yang mau bertanya atau memberikan pendapat Itu di Google Meet sekarang sudah ada fitur raise hand ya atau angkat tangan Jadi cukup di klik aja simbol itu sehingga saya tahu siapa yang mau bertanya atau berpendapat ya Jadi sekarang kita masuk ke materi baru ya selain kesimpanan pasar yaitu analisis pulang pokok Ini sangat penting misalkan buat teman-teman yang mau jualan ya Misalkan muncul pertanyaan ya Saya berapa sih harus jual minimal kuantitas barang yang harus saya jual Agar saya untung atau berapa sih minimal barang yang harus saya jual agar saya berada pada posisi tidak untung, tidak rugi gitu ya Jadi kita bicara tentang ada laba rugi di sini dan seterusnya gitu Salma gimana presentasinya Halo Salma Belum terlihat ya di saya ya Oh iya sudah Salma silahkan Oke Oke silahkan bisa dipresentasikan Salma Iya pak Sudah terlihat pak ya Ya sudah sudah silahkan dipresentasikan Baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai analog pulang pokok Yang pertama adalah analisis pulang pokok Yang kedua unsur-unsur titik pulang pokok atau break event point atau BEP Yang ketiga ada hakikat analisis pulang pokok Nanti kalau saya potong itu di slide show aja biar besar ya Itu kan belum slide show ya Jadi di slide show biar teman-temannya nanti bisa melihat yang lewat ponsel Dan selesai kuliah nanti tolong dikirim ke grup kelas ya Silahkan Salma Lanjutkan Ya selanjutnya Ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis BEP Fungsi penerimaan Fungsi biaya Rumus analisis pulang pokok Kurva analisis pulang pokok Dan contoh soal analisis pulang pokok Unsur-unsur break event point atau BEP Yang pertama adalah biaya tetap Biaya tetap adalah pengeluaran yang diadakan oleh generasi Tanpa melihat jumlah produk yang dihasilkan Contohnya pajak tanah Pemeliharaan bangunan Dan lain-lain Kedua biaya variable Adalah pengeluaran yang berfluktuasi Dengan jumlah produk yang dihasilkan Contohnya biaya pembukusan produk biaya Biaya pembukusan produk Biaya bahan baku yang dibutuhkan untuk pembuatan produk Dan lain-lain Yang ketiga ada biaya total Adalah biaya total dan biaya variable yang berkaitan dengan produksi Selanjutnya pendapatan total Semua nilai rupiah penjualan yang terakumulasi dengan Dari penjualan produk Yang kelima ada keuntungan Didefinisikan sebagai jumlah pendapatan total Yang melebihi biaya total dari produksi barang yang dijual Terakhir ada kerugian Yakni jumlah biaya total Biaya barang yang melebihi pendapatan total Yang diperoleh dari penjualan barang tersebut Selanjutnya Ada analisis Hakikat analisis pulang pokok BEP atau Salma mohon maaf saya potong Ini saya masih di slide 2 loh Teman-teman yang lain masih di slide 2 Oh ini baru pindah ke slide 4 nih Ini baru pindah Oke silahkan lanjutkan Salma BEP atau break even point adalah keadaan suatu usaha Ketika tidak memperoleh labang dan tidak menerita kerugian Analisis BEP merupakan suatu analisis keuangan yang sangat penting Dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis Karena analisa break even point memberikan penerapan yang luas Untuk menguji tindakan-tindakan yang diusulkan dalam mempertimbangkan alternatif-alternatif Atau tujuan-tujuan pengambilan yang lain Secara sistematis Analisis pulang pokok adalah suatu keadaan Dimana penerima total dari hasil penjualan produk Hanya sama dengan biaya total yang dikeluarkan perusahaan Sehingga perusahaan tidak untung dan tidak rugi Selanjutnya ada kegunaan analisis pulang pokok Yang pertama mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan Agar perusahaan tidak mengalami kerugian Kedua mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai Untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu Yang ketiga mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan Agar perusahaan tidak menerima kerugian Komponen dalam analisis pulang pokok Yang pertama ada fungsi penerimaan total Kedua fungsi biaya Ketiga titik pulang pokok atau BEP Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi Dalam analisis break even point Yang pertama Biaya di dalam perusahaan dapat digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variable Biaya variable secara total berubah sebanding dengan volume penjualan atau produksi Tetapi biaya variable per unitnya tetap Selanjutnya biaya tetap secara total jumlahnya tetap Pada range produksi tertentu Meskipun terdapat perubahan volume penjualan atau produksi Selanjutnya Harga jual per unit tidak berubah selama periode waktu yang dianalisis Perusahaan hanya menjual atau memproduksi satu jenis barang Selanjutnya kebijakan manajemen tentang operasi perusahaan Tidak berubah secara material atau perubahan besar dalam jangka pendek Kebijakan persediaan barang tetap konstan atau tidak ada persediaan sama sekali Baik persediaan awal maupun persediaan akhir Efisiensi dan produktivitas perkaryawan tidak berubah dalam jangka pendek Penerima Selanjutnya ada fungsi penerimaan total Penerimaan total adalah total pendapatan atau penjualan Yang diterima perusahaan dari kuantitas barang yang dijual Fungsi penerimaan total didapat dari hasil kali antara kuantitas barang yang diproduksi Atau dijual dengan harga barang per unitnya Secara sistematis dapat dinyatakan sebagai berikut TR sama dengan P dikali Ki Di mana TR adalah total rendu Tip price key quantity Selanjutnya ada penerimaan rata-rata Adalah penerimaan total yang dibagi dengan kuantitas barang yang diproduksi Atau dijual secara sistematis dinyatakan sebagai berikut AR sama dengan TR dibagi Ki Sama dengan I kali P per Ki sama dengan P Keterangan Di mana AR sama dengan average revenue P price TR total revenue dan key quantity Dapat dilihat dari grafiknya Yang vertikal itu TR Yang horizontal key Nah TRnya sendiri itu naik ke atas perubahannya Selanjutnya Ada fungsi biaya Biaya total adalah fungsi dari kuantitas barang yang diproduksi Besar biaya total Dihasilkan dari hasil kali antara banyaknya barang yang diproduksi Dengan biaya rata-rata per unit Yang dapat dinyatakan sebagai TC sama dengan F dikali Ki Sama dengan Ki dikali C Di mana keterangannya TC sama dengan total cost Ki sama dengan kuantiti C akses sama dengan biaya rata-rata per unit barang Selanjutnya Yang pertama ada biaya tetap Biaya tetap atau fixed cost adalah jenis biaya yang selama kisaran waktu operasi tertentu Atau tingkat kapasitas produksi tertentu Selalu tetap jumlahnya atau tidak berubah Walaupun volume produksi berubah Ciri-ciri biaya tetap Yang pertama jumlah yang relatif tetap sebanding dengan hasil produksi Menurunnya biaya tetap per unit dibandingkan pada kenaikan hasil produksi Pendekatannya kepada suatu bagian Seringkali bergantung pada pilihan dari manajemen Atau cara penjahat Penjatahan biaya Selanjutnya pengawasan atas kejadiannya Pada pokoknya bergantung pada manajemen pelaksana Dan bukan pada pengawas kerja Macam-macam biaya tetap Yang pertama biaya penyusupan Oke, sedangkan saya potong materinya Mohon maaf Salma dapat materinya ini Referensinya dari mana? Dari Google Pak Iya, maksudnya dari Google itu kan Kan kita ngetik di Google kemudian masuk ke website gitu kan Itu ada dituliskan gak referensinya di belakang PPT-nya ini? Enggak Pak Oke, nanti dituliskan ya Sehingga teman-temannya bisa mencari referensinya itu ada di mana sih sebenarnya gitu Oke, sebelum masuk terlalu jauh ya Sampai di contoh soal Salma, paham apa yang dipresentasikan tadi? Iya, kurang lebih paham Pak Oke, kalau dia gimana? Paham gak dengan penjelasan Salma tadi? Karena saya lihat tadi PPT-nya jadi satu ya Gimana dia paham? Dia masih di sini ya, masih di kelas ya Teman-teman yang lain gimana paham dengan penjelasannya Salma? Teman-teman yang lain, kelas 1H? Maaf Pak, saya mau bertanya Ya, silakan Dila, apa pertanyaannya? Tadi kan ada dijelasin di asumsi-asumsi dalam BP Dijelasin tuh harga jual per unit itu tidak akan berubah selama periode waktu yang dianalisis Nah, pertanyaan saya itu Kalau seandainya harga per unit itu berubah misalnya Apa yang bakal berpengaruh kemana dia? Kalau misalnya harga per unit itu bakal berubah Oke, bagus pertanyaannya Dila Gimana Salma atau dia bisa menjawab pertanyaannya Dila? Menurut saya Pak ya Ya, silakan Nanti berpengaruhnya saat mencari BEP Pak Soalnya kan nanti ada BEP per unit sama Eh, BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah Seperti itu Pak Oke, kalau Dea gimana pendapatnya? Sebentar, Dea masih ada di kelas ya? Kok saya nggak lihat? Maaf Pak, katanya tadi Dea gitu Jaringannya bermasalah Oke, ya nggak apa-apa saya jawab dulu ya Dila ya Salma bisa balik ke slide awalnya nggak sebelum kita membahas secara teknis dulu ya Jadi itu kan ada penjelasan analisis pulang pokok ya Slide kedua, kalau nggak salah Sorry, slide kedua ya Analisis pulang pokok Jadi teman-teman mungkin yang di masyarakat didengar itu lebih banyak BEP-BEP gitu ya Jadi BEP itu kepanjangan dari break event point Jadi teman-teman yang mungkin bisnis itu kan pernah mendengar orang Oh BEP-BEP gitu, itu apa sih sebenarnya? BEP itu bahasa Inggris kepanjangan dari break event point Dan kalau itu kita terjemahkan itu menjadi analisis pulang pokok gitu ya Nah, BEP ini sangat penting dalam kita menjalankan bisnis Karena berhubungan dengan berapa kuantitas barang yang harus kita jual gitu ya Jadi kondisi analisis pulang pokok seperti yang Salma sudah tuliskan di presentasinya Itu adalah keadaan atau kondisi di mana kita itu tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian Jadi misalkan kita menjual 50 barang Jadi pada posisi kita menjual 50 barang Penerimaan total kita dan biaya total kita itu sama Sehingga nanti teman-teman di sini akan mendengar atau melihat istilah penerimaan total atau total revenue Sama biaya total atau total cost Jadi sekarang sudah mulai mengenal konsep adalah barugi Kemudian penerimaan total, total revenue dan juga biaya total atau total cost Karena konsep ini akan sangat penting buat semester-semester berikutnya gitu ya Nah, jadi di break event point ini kita akan mencari berapa sih kuantitas barang yang kita jual Agar usaha kita itu tidak berada pada kondisi laba dan tidak berada pada kondisi yang rugi Sampai di sini jelas dulu tujuan kita mencari break event point Jadi seringkali kita bertanya dalam bisnis kan Berapa sih yang harus kita jual hari ini agar kita berada pada posisi untung gitu kan Jadi kalau nanti di break event point kita dapatnya itu adalah 50 Kuantitas barangnya adalah 50 Berarti hari itu kita harus jual 50 barang agar tidak berada pada kondisi rugi atau kondisi yang laba Berarti kalau kita jual kuantitas barangnya adalah 51 Kita berada pada posisi laba atau rugi Dari hasil perhitungan misalkan kita dapat bahwa Hasil analisis pulang pokok menyatakan bahwa kuantitas yang kita jual Yang harus kita jual pada hari itu Agar kita tidak laba tidak rugi itu adalah 50 barang Oke Terus kalau hari itu kita jual 51 barang Kita berada pada posisi laba atau rugi Laba 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 Ya labalah Karena kalau 50 aja enggak laba enggak rugi kan Berarti kalau kita mau laba Laba itu kan untung artinya Berarti kita harus jual barang di atas 50 Dan kalau kita jual barang di bawah 50 Berarti kita berada pada kondisi rugi Sampai disini jelas Laba itu artinya untung ya Saya lupa menjelaskan Laba itu artinya untung Jadi break event point Itu sangat penting kalau kita mau menjalankan bisnis Sehingga kita tahu berapa kuantitas barang Harus kita jual pada hari itu Minimal ya Agar kita bisa mendapatkan posisi laba gitu Sampai disini jelas ya Itu break event point Sehingga nanti break event point itu Luarannya atau hasil perhitungannya itu adalah nanti kuantitas barang gitu ya Sampai disini jelas ya Oke Itu namanya kondisi BIP ya Atau kondisi analisis pulang pokok gitu Slab berikutnya gimana Salma? Ini kegunaan analisisnya Oke Nah ini kegunaan analisis pulang pokok ya Yang pertama itu adalah mengetahui jumlah penjualan minimal ya Minimal Yang harus dipertahankan agar perusahaan itu tidak mengalami kerugian Jadi kalau dari hasil perhitungan nanti BIP-nya itu 50 Berarti dalam satu hari itu Atau beberapa pekan ke depan Atau seharto minggu ke depan Perusahaan itu harus minimal menjual barang 50 Agar dia berada pada kondisi tidak untung, tidak rugi gitu Nah agar mau untung berarti dia harus jual di atas 50 gitu Nah jadi analisis pulang pokok ini sangat penting Misalkan untuk tim marketing ya Tim marketing mereka tahu Berapa sih saya harus jualan hari ini Agar saya berada pada posisi yang untung gitu ya Jadi yang kedua itu mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai Jadi ini target marketing atau pemasaran gitu ya Kemudian mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan Agar perusahaan tidak menerita kerugian Yang namanya perusahaan kan pasti selalu ingin untung ya Berarti kalau kalian ketemu BIP-nya itu dari 50 Berarti kalian tuh harus jual selalu barang di atas 50 Agar berada pada posisi laba atau untung gitu Oke jadi ibaratnya analisis pulang pokok ini Kita mengetahui berapa sih minimal barang harus kita jual Agar kita berada pada posisi yang untung gitu ya Kemudian komponennya nanti akan ada istilah laba atau rugi Itu selalu tulisnya di nomor 4 ya Padahal konsep laba atau rugi itu kita akan pertama bahas gitu ya Laba atau rugi itu terjadi kapan sih? Nah itu yang kita bahas Kemudian ada istilah namanya Istilah total revenue atau penerimaan total Dan total cost atau biaya total gitu ya Jadi nanti ada beberapa istilah yang kita pakai Yang pertama itu adalah laba rugi Kemudian total revenue TR ya Dan total cost atau TC gitu ya Oke lanjutkan Salma berikutnya Slide berikutnya setelah kegunaan ini Ini asumsi-asumsinya Oke nah asumsi-asumsinya ini Karena perhitungan BIP ini Masih berada dalam tahap ini ya Perhitungan manual Kan kadang di suatu organisasi itu kan harganya kadang bisa berubah ya Jadi kita harus asumsikan beberapa hal Misalkan harga barangnya gak berubah dalam satu periode tertentu Sehingga kalau kita harga barang hari ini dengan hari kemarin itu berbeda Maka kita agak susah menghitung break event pointnya selama misalkan satu minggu terakhir Jadi kita asumsikan nanti harga barangnya tetap gitu ya Jadi seperti pertanyaan Dila tadi Dalam kenyataannya sih memang harga barang kan bisa berubah ya dalam satu hari gitu Tapi karena disini masih belajar menghitung Jadi kita asumsikan bahwa harga barangnya itu tetap atau konstan dulu Untuk menentukan, untuk kita gampang menentukan BIPnya gitu ya Nanti kalau sudah berada pada posisi pekerjaan yang sebenarnya di lapangan Nanti tentu menghitung BIPnya juga ada analisa yang lain gitu Gitu Dila ya Jadi kita harus mengasumsikan dulu harga jualnya gak berubah gitu Karena misalkan kita mau hitung BIP berapa yang harus kita jual selama satu minggu terakhir Agar berada pada posisi laba gitu Kalau harga jualnya hari ini dan hari kemarin berubah kan Kita gak bisa menghitungnya untuk jangka atau jatuh tempo dalam satu minggu gitu Oke, jadi ini beberapa asumsi dan nanti kita akan langsung lihat asumsinya Ini juga di contoh soalnya ya Berikutnya apa Salmo? Fungsi penerimaan total Tadi kan ada, sebentar dulu ini dia sudah ada di kelas gak ini? Malah saya melanjutkan nanti dia yang presentasi Dia gimana dia? Sudah ada di kelas? Wah gak ada ya dia ya? Iya ada ini dia Oke dia bisa jelaskan gak maksud ini fungsi penerimaan total dia? Halo? Oke mungkin bermasalah ya sinyalnya? Iya pak Iya ya oke silahkan dia bisa dijelaskan Fungsi penerimaan total ini apa sih sebenarnya? Fungsi penerimaan total adalah yaitu total pendapatan atau penerimaan dari hasil penjualan pak Bisa dijelaskan pakai bahasa yang sederhana ya? Menurut bahasa saya penerimaan total itu adalah pendapatan atau penerimaan total yang dihasilkan dari penjualan Penjualan dari perusahaan tersendiri Oke kalau kita bicara ini mungkin beberapa buku ada yang bilang total penjualan, total pendapatan, total penerimaan itu sama aja ya kita anggap sekarang ya kita sama aja kita samakan aja dulu Kalau kita mau jualan misalkan saya punya pertanyaan nih Saya hari ini jualan 10 barang gitu ya Satu barangnya hari ini harganya 5 ribu Berarti total penerimaan saya hari ini berapa? 50 ribu Yang lain pas Satuha gimana? Hari ini saya berhasil jualan 10 barang 10 barang sepatu gitu ya Harga pasang sepatunya itu adalah 5 ribu gitu Berarti total penerimaan saya hari ini dari jualan sepatu itu berapa? 50 ribu 50 ribu 50 ribu Berapa? 50 ribu 50 ribu 50 ribu dapatnya dari mana? 5 kali 10 10 di 5 kali 5 ribu Ya 5 ribu dikali 10 kan hasilnya 50 ribu ya Jadi total penerimaan itu adalah? Pendapatan Jadi total penerimaan itu adalah? Harga dikali kuantitas Oke jadi total penerimaan itu adalah Berapa total pendapatan yang kita dapat pada hari itu ketika kita menjual semua barang kita Pada tingkat harga tertentu Sehingga total revenue itu rumusnya adalah harga satu barang dikalikan berapa kuantitas barang yang kita jual pada hari itu Jadi kalau harga satu barangnya adalah 100 kemudian kita jual 100 barang pada hari itu Maka total revenue kita atau penerimaan totalnya itu adalah 100 dikali 100 gitu Sampai disini jelas? Jelas Oke Kemudian nanti ada istilah average revenue ya Average revenue atau AR AR itu sama dengan price harga Kalau gak percaya lihat penjabaran rumusnya Salma disana AR itu kan total revenue dibagi Q Kemudian total revenue itu kalau kita jabarkan lagi jadi P dikali Q dibagi Q Coret Q nya sehingga menjadi P Sehingga total Sorry average revenue atau penerimaan rata-rata itu sama dengan price harga dari barang itu Sampai disini jelas tentang konsep penerimaan total? Jelas Pak Oke Sekarang Jelas Pak Agar kita berada pada kondisi pulang pokok Maka penerimaan totalnya itu harus sama dengan biaya totalnya Alias TR itu sama dengan TC Bener gak Salma? Bener Pak Bener Oke Ya berikutnya slide berikutnya Ini kita udah masuk ke rumus penerimaan total ya Nah Dea Julia bisa dijelaskan gak? Gimana cara kita mencari total cost? Dea Julia bisa dijelaskan bagaimana cara kita mencari total cost? Cost itu biaya COST ya tulisannya Bacanya adalah cost gitu Atau biaya total gitu Gimana Dea? Dengan cara mengalihkan kuantitas dengan biaya rata-rata Oke Kalau teman-teman disini ada yang jualan kue misalnya kan Ibu-ibunya atau bapaknya jualan kue atau punya warung Atau ada yang membuat sesuatu bukan jualan dagang ya Kalau jualan dagang kan barangnya udah dari orang lain gitu ya Kan kita perlu biaya kan Atau kan kalau kita mau jualan barang itu Kita harus mengeluarkan sejumlah uang untuk memproduksi barang kan Iya gak? Iya Pak Nah uang yang kita keluarkan untuk memproduksi barang itu namanya biaya Oke Jadi misalkan kalau kita mau buat satu kue Itu biayanya adalah seribu Kemudian pada hari itu kita buat seribu kue Berarti total costnya jadi berapa? Gimana? Berapa? Misalkan dalam satu Misalkan ada rumah Mereka memproduksi kue ya Satu kue itu biaya Untuk memproduksinya Artinya uang yang dikeluarkan oleh toko itu Misalkan beli tepung Bayar listrik Bayar tenaga kerja gitu Setelah ditotal Satu kuenya itu perlu seribu rupiah Oke untuk memproduksi itu perlu seribu rupiah Perlu seribu rupiah ya Kemudian pada hari itu mereka memproduksi ada seribu kue Berarti total biayanya jadi berapa? Atau total costnya jadi berapa? Satu juta Satu juta Satu juta Berarti seribu dikali seribu Berarti total costnya jadi? Seribu Satu juta Jadi total cost itu adalah Kuantitas barang yang diproduksi pada hari itu Pada suatu waktu tertentu dikalikan dengan Biaya untuk menghasilkan satu unit barang gitu Jadi kalau kita Misalnya kalau kita mau laba itu kan Kita harus jual barangnya di atas harga Di atas biaya produksinya kan Kalau kita biaya produksinya itu misalkan adalah seribu Maka kita harus jual barangnya di atas harga seribu Agar kita bisa mendapatkan keuntungan Kan gitu logikanya Nanti ada harga jual dan seterusnya Nah nanti teman-teman disini akan mengenal istilah biaya tetap Kemudian ada istilahnya biaya variable Pernah dengar gak itu? Ternah Pernah dengar biaya tetap atau biaya variable? Pernah Pernah yang lain? Oke yang lain mungkin Belum ya nanti kita akan bahas Jadi disini kita sudah mengenal istilah total revenue Perlima total dan total cost atau biaya total ya Berikutnya apa Salma presentasinya? Macam-macam biaya tetap Nah ini ada macam-macam biaya tetap ya Apa itu biaya tetap silahkan cari di internet ya Nah itu ada tugas Jadi contohnya misalkan kalau Salma dapat biaya penyusutan Itu untuk alat dan mesin gitu ya misalkan ya Kemudian biaya gaji dan upah Dan seterusnya gitu Kemudian slide berikutnya apa? Silahkan cari nanti teman-teman biaya tetap apa? Ya silahkan Mades Mades Rijunita Apa pertanyaan? Boleh bertanya? Ya boleh Oh Yang itu yang macam-macam fixed cost tuh Pak Ya silahkan Salma di macam-macam fixed cost Fixed cost itu biaya tetap ya bagi teman-teman Kan itu ada biaya gaji dan upah Fixed cost tuh kan merupakan biaya tetap Walaupun ada produksi maupun tidak ada produksi kan Tetap dikeluarkan Terus kan ada nih suatu kayak perusahaan gitu Yang menggaji karyawannya berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan Misalnya kalau semakin banyak dia memproduksi Semakin banyak gajinya gitu Pak Ya Itu tetap termasuk ke fixed cost Biaya gajinya Oke Gimana Salma Todeyah Jadi gimana kalau perusahaan itu yang membayar upah pegawainya berdasarkan target ya Jadi Enggak tetap dibayar satu hari misalkan 100 ribu Tapi dibayar berdasarkan targetnya Kalau hari ini dia bisa buat kue lebih banyak Maka dia dapat gaji lebih banyak Kalau besoknya dia kuenya produksinya turun Maka dia dapat lebih sedikit gaji gitu ya Maksudnya Mades Junita ya Iya Pak Oke Salma gimana sama dia Kapan biaya gaji dan upah bisa masuk ke biaya tetap? Menurut saya Menurut saya Kalau misalnya Bekerja itu sesuai dengan Sesuai dengan Yang dihasilkan Misalnya suka Atau sering kita dengar itu Dengan Apa Dengan Sebutan borongan itu Pak ya Itu tidak termasuk dalam biaya tetap Sebentar borongan apa ini Ini kok ada borongan Borongan gimana maksudnya dia Misalnya gaji kita itu Gaji kita itu berdasarkan Produk yang kita hasilkan Itu tidak termasuk biaya tetap Pak Karena bisa saja berubah-ubah Iya 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 Oke saya paham maksudnya Sekarang tugas teman-teman di kelas 1H ya Coba cari apa arti biaya tetap dan apa jenis-jenis biaya tetap Dan kapan suatu biaya itu digolongkan menjadi biaya tetap atau fixed cost Tulisannya adalah F-I-X-I-D-C-O-S-T Kalau bahasa Inggrisnya ya Fixed Cost Oke Jadi nanti itu kita bahas lagi minggu depan ya Jadi tugas pertama dari kelas 1H Coba cari apa itu biaya tetap artinya Kemudian apa saja jenisnya Dan kapan sesuatu itu dimasukkan ke biaya tetap Sampai disini jelas Kita bahas lagi minggu depan ya Berikutnya Ada istilahnya variable cost ya Kalau bahasa Inggrisnya adalah variable C-O-S-T Itu sudah ada tulisannya Atau V-C Kalau fixed cost simbolnya F-C Kalau variable cost simbolnya adalah V-C Biaya variable adalah biaya yang besarnya dapat berubah-ubah Tergantung dari banyak sedikitnya barang yang diproduksi Nah itu kata kuncinya ya Bisa berubah-ubah Nah apa itu variable cost Atau biaya variable Dan apa contohnya Dan kapan barang itu Sesuatu itu dimasukkan ke biaya variable Silahkan teman-teman 1H cari Itu tugas kedua ya Berikutnya apa Salma Ini nanti kita bahas lagi minggu depan Oke berikutnya Macam-macam biaya variable Oke berikutnya Nanti itu kan masih tugas ini Salma Oh iya Nah fungsi biaya ya Jadi total cost Tadi kan kita bicara total cost ya Biaya itu kan dibedakan tadi jadi dua Yaitu fixed cost dan variable cost Total cost selain dicari dengan rumus kuantitas dikalikan Biaya per unit barang Itu juga bisa didapatkan dengan Menjumlahkan biaya tetap dan biaya variable Atau fixed cost ditambah variable cost Itu kan jadi total cost Oke Salma bisa jelaskan grafi ini gak maksudnya Yang kotak itu bisa Jadi disini Yang vertikal itu Untuk FC, VC, dan VC Yang horizontal untuk kuantiti Selanjutnya ada VC Dimana dimulai dari 0 Dan kan ada FC FC ini dia konstan jadi mendakar Selanjutnya si TC Ini dia Mengalami kenaikan Dikarenakan si TC ini Ada fixed cost sama Variable costnya Oke Itu sayang Salma gak masukkan referensinya ya Kalau masukkan referensi kan teman-temannya bisa membaca Kemudian bisa mencari itu di internet Jadi lain kali Atau di mata kuliah lain Tolong masukkan referensi bisa di bawah ya Sumber gitu HTTP apa gitu Jangan sumber Google Kan Google tuh search engine Bukan websitenya ya Jadi nanti minggu depan kita masih bahas Tentang konsep biaya dulu ya Jadi ini masih pengenalan Dan gak perlu waktu Untuk satu kali pertemuan Membahas analisa pulang pokok Karena ada beberapa konsep yang harus saya jelaskan Seperti misalkan tadi Cost tadi gitu Berikutnya apa Salma Slide berikutnya Nah ini konsepnya ya Jadi teman-teman Konsep dari analisa pulang pokok Seperti ini ya Titik pulang pokok Atau break even point Itu terjadi ketika Perlimaan total Total revenue yang tadi Itu sama dengan TC Jadi TR sama dengan TC Total perlimaan sama dengan total cost Berarti kalau TR sama dengan TC Berarti perusahaan itu berada dalam kondisi pulang pokok Sampai disini jelas? Jelas Yang lain? Jelas Pak Oke Jelas Pak Jelas Pak Yang kita bahas itu adalah BEP dalam bentuk unit ya Kalau Salma disini menulis kan Ada BEP dalam bentuk rupiah Tapi yang kita pakai disini adalah BEP dalam bentuk unit Artinya hasil perhitungan kita yang keluar adalah Kuantitas barang yang akan berada pada kondisi pulang pokok gitu ya Jadi konsep yang pertama adalah Kondisi pulang pokok atau kondisi perusahaan tidak berada dalam laba atau rugi Itu akan terjadi ketika total revenue sama dengan total cost Sampai disini jelas dulu ya Oke Nah sekarang Kapan perusahaan itu berada pada kondisi laba atau untung? Ada yang tahu enggak? Hubungkan dia dengan TR dan TC Ada yang tahu enggak? Kapan perusahaan itu dikatakan mendapat laba Atau tidak menerita kerugian gitu Kapan? Hubungkan dengan TR dan TC Ketika TR lebih besar daripada TC Atau TR sama dengan TC Sehingga tidak ada kerugian yang terjadi Kalau TR sama dengan TC berarti kan dia enggak untung enggak rugi kan? Iya Tapi kalau nyari labanya TR lebih dari TC Berarti nanti di analisa pulang pokok itu ada tiga kondisi ya Teman-teman semua Pertama adalah TR sama dengan TC Total revenue sama dengan total cost itu Berarti dia tidak rugi tidak untung Berarti netral Ibaratnya netral ya Kalau TR lebih besar dari TC berarti perusahaannya laba atau rugi? Laba Yang lain kalau TR sama lebih besar dari TC Berarti perusahaannya laba atau rugi? Laba Laba Total revenue-nya Penerimaan totalnya itu lebih besar dari Biaya totalnya itu laba atau rugi? Laba Ya laba ya Itu sebenarnya enggak usah dijelaskan juga Pasti jawabannya akan laba Jadi laba itu terjadi ketika Total revenue itu lebih besar daripada total cost Itu kondisi yang kedua Terus kondisi ketiga apa? TR lebih kecil daripada TC Jadi kondisi ketiga itu berada pada kondisi rugi Yaitu TR-nya total revenue-nya lebih kecil dari total cost-nya TR lebih kurang dari TC Nah untuk mencari itu kita bisa juga pakai nilai P ya P P P yang matematika SMA kan sudah pernah ya P ini Yang Salma tulis di kota itu loh Sudah lihat ya simbol P itu ya Jadi kalau P itu sama dengan 0 Berarti TR-nya itu sama dengan TC Berarti kalau P sama dengan 0 Itu kondisinya adalah pulang pokok Atau break even point Kemudian kalau P-nya positif Berarti TR-TC itu menghasilkan nilai yang positif ya Karena TR-nya jauh lebih besar Maka ketika kondisi laba Maka P-nya akan bernilai positif Kemudian kalau kondisi rugi Maka nilai P-nya akan bernilai negatif Karena TR dikurang TC TC-nya lebih besar dari TR Sehingga nanti kondisinya dia akan negatif Jadi P itu melambangkan kondisi di perusahaan Kalau P-nya 0 berarti perusahaannya tidak laba tidak rugi Kalau P-nya positif berarti perusahaannya laba Dan kalau P-nya negatif berarti perusahaannya rugi Sampai di sini jelas? Jelas Bapak Jadi di BEP atau di analisis pulang pokok itu ada 3 kondisi Tidak untung tidak rugi Berarti TR-nya sama dengan TC alias P-nya 0 Kemudian laba atau untung gitu ya Berarti TR-nya lebih besar daripada TC alias P-nya bernilai positif Kemudian rugi itu TR-nya lebih kecil dari TC alias P-nya negatif gitu Kalau laba dia P-nya positif ya Kalau rugi dia P-nya negatif gitu Silakan Salma slide berikutnya Nah ini ya Keadaan pulang pokok profit 0 P0 itu terjadi jika TR sama dengan TC Perusahaan tidak memperoleh untung tapi tidak juga rugi Ibaratnya bagaimana ya? Dia berada pada kondisi yang netral Dia tidak untung, dia tidak rugi gitu Berikutnya Rumus analog pulang pokok Ya oke ini ada BEP kita pakai yang BEP dalam unit ya Yang paling ujung di sebelah kiri Yang BEP dalam unit Kita tidak pakai BEP dalam rupiah Kita pakai BEP dalam unit Jadi itu ada TR sama dengan TC Kemudian TC itu kita bisa jabarkan Fixed cost ditambah variable cost Kemudian TR-nya itu bisa kita jabarkan menjadi Sebentar Oh ini diganti sisi kirinya ya Oke untuk perhitungan kita bahas minggu depan ya Jadi sekarang teori aja dulu ya Untuk rumus nanti kita bahas minggu depan ya Jadi karena teman-teman harus mencari Arti biaya itu dulu tadi ya Berikutnya apa Salma? Contoh soalnya ada? Nah sebentar Lihat contoh soalnya dulu Kita dulu sekarang gak bahas contoh soalnya Kita memahami soalnya aja dulu Nah Salma atau dia bisa jelaskan gak soal ini apa? Dia-dia deh Dia Julia silahkan jelaskan soal ini Gak usah dijawab ya Jelaskan aja maksud soalnya Dalam soal ini sebuah perusahaan menjual barang dengan harga Rp. 5.000 per unit Biaya tetapnya sebesar Rp. 3.000 dan biaya variabelnya Rp. 4.000 Jadi soalnya itu yang pertama pada tingkat produksi berapa unit perusahaan mengalami pulang pokok Dan soal yang kedua pada tingkat harga berapa unit berapa perusahaan mengalami pulang pokok Yang ketiga apa yang terjadi jika perusahaan memproduksi Halo Yang terakhir adalah menggambar grafik analisis pulang pokoknya Oke jadi saya bantu menjelaskan ya Itu dia gak menjelaskan ya Tapi dia membaca itu membaca soalnya ya Oke penyelesaiannya lah jelaskan juga Pak Iya sebentar dulu sabar Soalnya itu dulu kita bahas nanti minggu depan perhitungannya ya Jadi ada sebuah perusahaan nih Perusahaan itu menjual barang Barangnya apa kita gak tau ya Barangnya mungkin sepatu gitu Harga per unitnya adalah Rp. 5.000 gitu ya Jadi inilah contoh kenapa asumsi harga itu harus tetap ya Kalau pertanyaan di lah tadi harganya berubah-ubah kan Kita gak bisa menghitung analisa pulang pokoknya Jadi kita asumsikan harganya itu konstan gitu ya Atau tetap Jadi sebuah perusahaan menjual barang Satu unitnya itu adalah Rp. 5.000 gitu ya Nah untuk memproduksi barang itu Untuk memproduksi si Apa namanya barang per unit itu Yang seharga Rp. 5.000 itu Perusahaan itu sudah mengeluarkan uang Jadi biaya tetapnya itu adalah Rp. 3.000 Dan biaya variabelnya adalah Rp. 4.500 per unit gitu Jadi total biayanya jadi berapa Untuk memproduksi satu unit barang Biaya tetap untuk memproduksi satu unit barang Itu adalah Rp. 3.000 Dan biaya variabelnya adalah Rp. 4.500 Berarti berapa biaya total untuk memproduksi satu unit barang itu Berapa Yang tadi Berapa Total cost itu sama dengan Fixed cost ditambah variable cost ya Iya nggak Iya Pak Jadi satu unit barang biaya totalnya jadi berapa Rp. 7.500 Rp. 3.000 ditambah Rp. 4.500 Jadi Rp. 7.500 Untuk memproduksi satu unit barang Sedangkan harga jualnya itu adalah Rp. 5.000 per unit Sampai disini jelas Nah kemudian pertanyaan pertama adalah Berapa tingkat produksi Pada tingkat berapa Pada tingkat produksi berapa unit perusahaan peluang pokok Jadi ditanya Berapa sih kuantitas barang yang harus dijual Agar perusahaan itu berada pada kondisi tidak untung tidak rugi Alias nanti P nya harus 0 atau TR nya sama dengan TC Kemudian yang B pada tingkat harga berapa unit perusahaan peluang pokok Pada tingkat harga berapa unit perusahaan Ini maksudnya gimana Salma sama dia yang pertanyaan B ini Itu kan harganya udah ada yang B Gimana Oke nanti ke depan kita bahas ya Jadi kita fokus aja pada soal nomor 1 dulu ya Jadi pada tingkat produksi berapa unit perusahaan peluang pokok Jadi pertanyaan nomor 1 itu maksudnya Berapa sih perusahaan itu harus jual barangnya Kuantitasnya ya Berapa sih kuantitas barang yang harus dijual Agar perusahaan itu berada pada kondisi tidak untung tidak rugi Sampai disini jelas Jadi contoh soalnya itu seperti ini Oke Sampai disini ada pertanyaan teman-teman kelas 1H Ada pertanyaan Jadi kita belum belajar menghitung ya Kita masih bahas teorinya dulu karena Susah juga nih kalau saya menjelaskan teman-teman belum paham Misalkan tentang fixed cost atau variable cost atau total cost dan seterusnya Sebelum kuliah ini sempat baca-baca materi tentang analisis pulang pokok ya Teman-teman satu hal Yang lain Teman-teman sempat baca materi analisa pulang pokok sebelum kuliah ini Baru dikit pak Baru dikit ya Baru dikit itu berapa Kenny kan Oke jadi saya bisa jelaskan teori dulu ya Kita bahas teori dulu ya Jadi perhitungannya Ada yang mau presentasi perhitungan minggu depan? Sekalian menjawab soalnya Soal tugasnya Apa itu biaya tetap? Apa itu biaya variable? Sama contohnya Kemudian bisa membuat contoh soalnya gitu Nanti soalnya Salma ini kita jawab juga di minggu depan Nanti Salma dan dia juga ikut menjelaskan ya soal ini Ada yang mau presentasi minggu depan khusus untuk perhitungan analisis pulang pokok? Gak bisa pak Gak bisa Suri Ya jangan bilang gak bisa kan Belum paham Jadi banyak yang belum paham itu yang membuat kita tuh harus belajar Jadi jangan bilang gak bisa ya Oke nanti yang mau presentasi soal aja ya Atau perhitungan aja nanti sampaikan di grup kelas ya Jadi hari ini kita belajar dulu teorinya ya Karena teman-teman yang mungkin dari IPA atau jurusan lain saat SMA itu kan agak susah juga Memahami ini karena baru mengenal istilahnya gitu ya Jadi saya coba jelaskan bilang ya Minggu depan kita bahas perhitungan ya Jadi saya jelaskan ulang BIP atau break even point atau analisis pulang pokok Itu adalah kita mencari berapa sih kuantitas barang harus kita jual pada suatu waktu tertentu Agar perusahaan itu tidak berada pada kondisi rugi atau juga tidak berada pada kondisi apa Alias dia berada pada kondisi netral gitu ya Jadi dalam analisis pulang pokok atau break even point itu ada tiga kondisi ya Seperti yang sudah dijelaskan Salma dan Dea Julia tadi Yaitu kondisi pertama itu adalah kondisi netral Artinya perusahaan itu gak untung, gak rugi Nah kapan terjadi itu? Itu terjadi ketika Ini bisa jawab? Itu terjadi ketika Kapan perusahaan berada pada kondisi tidak laba tidak rugi? Itu ketika terjadi ketika TR sama dengan PG Ya ketika penerimaan total Penerimaan total itu kan rumusnya tadi barang yang dijual ya Sama dengan total cost Artinya biaya yang dikeluarkan Kalian bayangkan kalian menjual barang nih Ya kalian jualin Bagi yang belum paham kalian Anggap aja kalian menjual barang Misalkan saya memproduksi satu barang itu seribu unit Harga biaya totalnya adalah sekian Berarti kalau kita mau laba Kan kita harus Penerimaan totalnya kan harus lebih gede dari biaya totalnya kan Penerimaan itu kan uang yang kita dapet Sebagai perusahaan Biaya itu kan uang yang kita keluarkan Kan gitu logikanya kan Jadi kondisi pertama Kondisi break even point itu terjadi ketika TR sama dengan TC Itu P nya bernilai berapa? Berlain dengan 0 Bernilai 0 Atau TR dikurang TC itu sama dengan 0 Berarti kalau TR dikurang TC sama dengan 0 Berarti nilai TR dan TC kan pasti sama kan Kemudian kondisi kedua adalah Kondisi perusahaan itu untung atau laba Kapan terjadi ketika? TR lebih dari TC TR lebih besar Ya ketika pendapatan kalian Itu lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan Kan gitu aja kan Jadi kondisi untung atau laba itu terjadi ketika TR total revenue Atau perlainan total itu lebih besar daripada Total cost atau biaya total Sehingga rumusnya kan tadi TR minti TC Sehingga kalau TR nya lebih gede TC nya lebih kecil kan P nya bernilai positif Jadi kondisi laba itu terjadi ketika TR lebih besar daripada TC Yang menghasilkan nilai P sama dengan positif Kemudian Kondisi terakhir itu adalah rugi Kapan terjadi rugi bagi perusahaan? Terjadi ketika TR lebih kecil daripada Terjadi ketika Kapan kita katakan rugi? Aduh rugi ini jualan gitu Kapan terjadi ketika Penerimaan kita Atau pendapatan kita Dari orang Itu lebih kecil dibandingkan Uang yang kita keluarkan Untuk memproduksi barang itu Jadi kapan perusahaan itu berada Pada kondisi rugi Ketika total revenue nya Atau pendapatan total nya Itu lebih kecil daripada Total cost nya Atau biaya total nya Itu akan menghasilkan P sama dengan negatif Jadi dari hasil perhitungan Nanti P nya negatif Berarti perusahaan itu Berada pada kondisi yang Rugi gitu Oke sampai disini dulu teorinya Ada pertanyaan gak? Ada pertanyaan? Teman-teman yang lain gimana? Gak pak Sudah paham ya? Jadi kita bahas dulu konsepnya Kita bahas dulu konsepnya Nanti tolong cari Apa itu biaya tetap Atau arti itu biaya variable Rumus perlimaan total apa Kemudian rumus total cost itu apa Apa artinya harga per unit barang Kemudian total revenue itu apa Nah itu silahkan dicari dulu Harusnya sih Seharusnya sebelum kuliah ini Teman-teman Membaca dulu materinya Membuat list pertanyaan Apa yang mau ditanya Ketika saat kuliah nanti Sehingga setiap sesi pertemuan itu Teman-teman itu mendapat Jawaban dari pertanyaan yang dibuat gitu Kalau hasil dari kuliah ini kan Jadinya teman-teman akhirnya Punya pertanyaan kan Apa yang harus dijawab kan Jadi harusnya sih kita dapat jawaban Dari pertanyaan yang sudah kita buat Tapi akhirnya kita sekarang Teman-teman punya pertanyaan Apa yang harus dijawab Misalkan tadi saya berikan tugas Apa itu biaya variable Atau apa itu biaya total Apa itu biaya tetap kan Akhirnya punya pertanyaan Yang untuk dijawab oleh teman-teman gitu Sampai disini jelas? Jelas Pak Jelas Pak Jadi tolong dikerjakan tugasnya Dicari contoh perhitungannya Dibaca-baca ya Kemudian diidentifikasi Mana pertanyaan yang belum dipahami Atau Mana konsep yang belum dipahami Jadi buat pertanyaannya Kemudian diskusikan saat kuliah Jadi tugas Apa kuliah itu tujuannya Untuk menjawab pertanyaan yang sudah kita buat Saat kita belajar sebelum kuliah Jadi itu tujuan dari kuliah gitu Oke Jadi tadi Evi sudah buat presentasi ya Coba nanti presentasinya kirim ke grup kelas ya Evi ya Yang khusus analisis pulang pokok ya Evi Baik Bapak Jadi nanti Apa namanya Minggu depan Ada presentasi yang baru ya Selain Salma dan Dea Julia Karena udah dua pertemuan Nanti Salma dan Dea khusus untuk menjelaskan contoh soalnya Jadi minggu depan kita fokus pada Membahas contoh soal dari analisis pulang pokok Jadi yang presentasi yang baru lagi ya Nanti siapa yang mau presentasi silahkan Sampaikan di grup kelas ya Oke Ada pertanyaan? Pak mau minta videonya ini ya Pak ya Gimana Suryawan? Saya nggak dengar suaranya Mau minta videonya Pak Dari tadi nggak jelas Pak Kenapa? Videonya ini ya Jadi sekarang ini mau diminta dulu ya PPT-nya ya nanti dikirim oleh Salma dan Evi ke grup kelas ya Nanti bisa dibaca ya Ya Oke Dan nanti video kuliahnya akan saya upload di Youtube Silahkan ditonton kalau terlupa atau masih bingung ya Silahkan ditonton lagi Jadi minggu depan kita membahas perhitungan ya Khusus perhitungan karena teorinya udah kita bahas hari ini Nah untuk membahas perhitungan tadi Pak Hamil lagi teorinya bisa dibaca-baca Materi ini sangat banyak ada di internet Silahkan dicari sendiri Belajar mandiri ya karena sekarang sudah jadi mahasiswa dan mahasiswi Jadi cara belajarnya itu harus berubah Jadi buat jadwal belajar Apa yang harus dipelajari hari ini dan seterusnya gitu Karena sekarang materinya udah mulai semakin banyak Apalagi semester depan Dan semester berikutnya juga udah kuliahnya jadi semakin berat gitu ya Oke kalau tidak ada pertanyaan nanti Salma dan Evi tolong kirim soalnya ya Sorry PPT-nya ke grup kelas Nanti kita akan bahas kalau di PPT itu ada contoh soal Jadi Salma dan Dea minggu depan masih menjelaskan soal ini ya Kita jelaskan sedikit aja nanti karena Nanti ada teman lagi yang menjelaskan soal yang lain gitu Jadi kita biar banyak ada contoh soal gitu Oke terima kasih Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup kuliah hari ini Ya apa Evi silahkan Sudah ya Kalau seumpamanya menurutkan presentasi mengenai contoh soalnya itu Boleh dari satu pak Ya satu aja dulu Jadi kan nanti kalau Evi mau presentasi Ada teman lagi kan tiga soalnya yang kita punya Baik Pak Satu aja ya Ya silahkan nanti teman-teman yang lain silahkan cari contoh soalnya Kalau mau presentasi dibuat PPT-nya Jadi PPT-nya hanya isi soal dan jawabannya aja ya Oke kalau tidak ada pertanyaan Jadi kita bisa tutup kuliah hari ini ya Kita udah membahas tentang Teori dan konsep dari analisis pulang pokok Jadi untuk minggu depan kita Terima kasih Terima kasih